Hingga selasa siang 4 Juli 2023, total ada tujuh jemaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi saat melaksanakan ibadah haji. Sementara itu dalam upaya memberikan perlindungan kepada jemaah calon haji, Kementerian Agama Republik Indonesia mengalokasikan asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan bagi jemaah haji regular Indonesia. Dikatakan intihan selaku kabit penyelenggara haji dan umroh Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu. Asuransi diberikan terhitung sejak jemaah masuk asrama, waktu pemberangkatan, dan ketika di asrama saat pemulangan. Jika terjadi meninggal dunia di Arab Saudi, maka akan ada biaya asuransi dengan total 1 kali pipih atau biaya perjalanan ibadah haji yaitu sebesar 46 juta rupiah. Untuk pengurusan asuransi diproses setelah jemaah haji kembali ke tanah air, Pihak keluarga yang bersangkutan mengajukan proses asuransi ke pihak Kemenak dengan ada beberapa dokumen yang dilengkapi. Salah satunya COD atau Certificate of Death yang dipegang oleh ketua masing-masing kelotar serta bukti lunas biaya haji. Ditambahkan intihan, pihaknya akan membantu mendampingi keluarga jemaah untuk mendapatkan hak. Setelah proses pengajuan asuransi, proses pencairan sendiri selama satu bulan. Dan itu akan diterima oleh keluarganya, proses melakukan klien itu setelah nanti jemaah haji atau rombongannya pulang, ya keluarga mengajukan. Dian Maya Erika, RBTV, Pelaporkan